Iya oke teman-teman balik lagi sama Bang Wizzy dan yep kali ini Bang Wizzy akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih Oke kali ini kita bahas mengenai Genshin Impact yang ternyata hampir terkena review bomb bintang 1 Waduh kenapa tuh Bang? So simak video ini baik-baik ya Oke yang kita tau kan pas live developer HSN pada tanggal 15 itu banyak banget orang-orang yang sangat-sangat iri dengan reward yang diberikan oleh Honkai Staril Tentu saja tidak kecuali iya player Genshin Impact Nah mereka melapiaskan kekesalannya itu berbagai macam cara teman-teman Ada yang bikin meme, ada yang ngekritik, ada yang ngerosting dan sebagainya Tapi disini mereka juga melapiaskan kekesalan mereka itu di Google Play Store Walaupun memang untuk hal ini tidak terlalu berefek besar ya atau signifikan So langsung aja disini kamu cari Genshin Impact di Google Play Store ya Dan kamu lihat rating dan ulasan Disini masih ratingnya 4,4 masih oke lah ya guys ya Nah kamu setelah itu lihat yang paling terbaru teman-teman Nah ini dia guys ya Tapi tenang aja guys disini juga masih banyak yang ngasih rating agak besar ya Game-nya seru, grafiknya juga bagus dan sebagainya Game yang bagus tapi tolonglah fitur yang disarankan player ditambah ke Genshin Jangan pas minta saran fitur malah ditambahkan ke game lain Maksudnya gimana ya? Masa nunggu sepi dulu baru ditambahkan fitur-fitur yang bagus Tapi kan udah ada penambahan fitur gitu di versi 4.3 nanti cuy Jadi sabar aja cuy Pelit reward Waduh cuy cuy Disini juga ada yang kecewa mengenai anniversary reward Waduh itu kan udah lama cuy Untuk anniversary reward kan udah lama banget ya guys ya Game kikir gak kayak adanya HSR Pelit, Kapitalis, dan sebagainya Ada juga yang kesel karena artifact ya Ini mungkin gue juga harus setuju ya Gue juga kesel sama artifact Gak pernah hoki cuy Mana ada car B5 free seperti HSR? Sabar bang, mungkin nanti untuk B5 free-nya di next anniversary Kita harus positive thinking lah ya Ini 16 Desember ini banyak banget review-review yang sangat-sangat negatif sih guys ya Pelit impact, game pikir makin hari makin pelit Sekian banyak gue main game, belum pernah dapet game yang devnya sekikir ini Reward game ada elite, reward disini sulit Terus lanjut lagi disini ada yang khususnya teka-tekinya mikir dikit lah dan sebagainya Nah kalau soal teka-teki ini kalian kan bisa cari guide-nya dimanapun Ada di Hoyolep ya, ada di Youtube ya Jadi jangan males nyari ya guys ya Kalau misalkan kalian gak bisa teka-teki gitu Atau puzzle-nya Lanjut lagi guys, game kikir dan sebagainya Dari setiap bintang 5 yang diberikan Pasti ada bintang 1 yang ada gitu loh guys ya Dan mereka semua rata-rata mengatakan ya kayak gini guys ya Game kikir, game pelit, mending tutup server aja So no, wits, jangan lah pak Aja, gue masih main lagi lah kali lu pada ya Terus juga ada beberapa player yang bilang Semua fitur yang kami mau dikasih ke HSR Well, stop beli Well King Tens Waduh, gila Dia mogok cuy Pelit banget 3 tahun gak ngasih reward yang pantas buat player-nya Game kikir dan pelit, tolong jangan bersikap tidak adil kepada pemain game ini Oke, mungkin banyak yang menganggap bahwa Sikap P.Hoyo ini atau Hoyoverse tidak adil ya Ya, ya gimana ya guys ya Itu mungkin tergantung perspektif kalian ya Terus disini lanjut lagi guys Lihat sana ASR gak nyampe Setahu dikasih free bintang 5 limited Lanjut disini juga ada yang kesal Karena tidak ada hal menarik lagi di Genshin Cukuplah main game beginian Saya tidak mempermasalahkan mekanis game Dan beratnya game Cuman event di dalam game ini Ditaruh kan sangat membuat boring Dan bikin mual Apalagi resin yang segitu-gitu mulu Ditambah speed labis Yang itu aja musuhnya gak menantang sama sekali Dan tidak seru lagi Baik Genshin I hope kalian tidak akan menyesal Tidak menambahkan sesuatu yang menarik Akhirnya menjadi dead game Banyak yang mengatakan bahwa Genshin Tidak menambahkan sesuatu yang menarik ya Mungkin orang-orang kayaknya butuh konten endgame baru kali ya guys ya Bukan TCG ya Tapi memainkan konten yang lebih fresh gitu Sehingga orang-orang tidak cepat bosan Mungkin seperti itu kali pendapat dia ya Disini juga dikatakan bersyukur impact Dan sebagainya Kapitalis rakus Pertama-tama di anniversary Game semua dapat pinta lima Di Genshin, Kavan, Bejiru Dan banyak sekali komentar-komentar negatif ya guys ya Ini kamu bisa baca sendirilah ya Kalau banggu si baca satu-satu Ya kepanjangan ya teman-teman Ini dimulai tanggal 15 Desember sih Lebih tepatnya ya 15 Desember Hingga 16 Desember Ada juga yang namanya risky action ya Atau risky action ya Banyak player yang terkena seperti itu Sehingga mereka tidak bisa bermain game Genshin Impact lagi Well banyak sih permasalahannya Akhir-akhir ini ya guys ya Tapi gue berharap Kedepannya lebih baik lagi lah untuk Genshin Padahal gamenya bagus gitu kan ya Tapi ya kita berharap yang terbaik aja gitu ya Ya menurutku sih guys ya Untuk kritik-kritik kayak gini Boleh aja yang penting ada sarannya juga Untuk para developer gitu kan Bagaimana mestinya ke depannya gitu loh So gimana guys menurut kalian mengenai Beberapa review rating yang ada di Google Play Store ini Apakah kalian sependapat dengan orang-orang tersebut Atau mungkin kalian punya pendapat sendiri Nanti coba komen di bawah ya Dan yep itu aja teman-teman Untuk penjelasan gue kali ini Buat kalian selamat beraktivitas Dan jangan lupa ngopi hari ini Bye-bye